Pemerintah sedang melakukan kajian terhadap vaksin dosis ketiga atau booster dari beberapa produsen. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan beberapa vaksin yang dikaji antara lain Pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang diproses di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom. Selain opsi itu, Erlangga mengatakan pemerintah juga mengkaji penggunaan vaksin hasil pengembangan kerjasama dalam negeri yang masuk dalam program merah putih untuk booster. Di antaranya vaksin kerjasama, Uner dan Biotis, Bio Farma atau Bio Farma dan juga Bayer College, Kalbe Farma, Genexin, kemudian ada Gineo dan Anhui. Keputusan untuk melakukan booster vaksin tersebut diambil karena saat ini varian COVID-19 Omicron sudah terdeteksi di Indonesia. Pemerintah berharap vaksin booster dapat menekan penyebaran varian tersebut. Ketiga dari beberapa produsen, antara lain Pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang berproses di Badan POM. Nah kemudian arahan Bapak Presiden, beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan untuk menggunakan vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Bayer, kemudian vaksin kerjasama dalam negeri, termasuk yang masuk dalam program merah putih adalah Uner dan Biotis, kemudian Bio Farma dan Bayer College, kemudian Kalbe Farma, Genexin, dan Gbio dan Anhui, plus vaksin Nusantara. Selamat menikmati.